Intro Hey what up guys, balik lagi sama gue Awidya A.K.A. Jix from Sandhouse Recording from Bali So, dari kalian mungkin sudah banyak yang mendengarkan musik-musiknya Noya Clarissa Kucing Yoi, Sora, Joshua Nathaniel Echi, dan Tokio Atau kalian adalah orang yang mendengarkan musik-musiknya Glaive Breakens dan Eric D.O.A Atau malah belum tau nama-nama tersebut Nah, nama-nama yang gue sebut tadi memiliki sound yang unik dan khas di setiap proyeknya mereka gitu ya yang sekarang banyak disebut Hyperpop Atau kalau kalian search-search di Google dan di beberapa media tulis lainnya, genre ini sering disebut sebagai DigiCore So, gue melakukan sedikit reset soal genre ini yang dimana musik-musiknya berisikan sound vokal yang high pitch, instrumental yang harsh, visual yang penuh distorsi yang tentu saja tidak baik untuk pengidap epilepsi ya dan genre ini juga beberapa tahun lalu disebut oleh sebagian orang sebagai The Future of Pop So, disini gue akan bahas What is Hyperpop? Nah, dari beberapa media yang udah gue telusuri gitu ya dan beberapa video-video di Youtube yang udah gue tonton si Hyperpop ini punya beberapa definisi ada yang menyebutkan kalau genre Hyperpop adalah genre yang lahir dari musik EDM dan tradisional pop dan punya influence dari Electro Class dan Witch House dan juga punya beberapa genre yang tergabung di dalamnya yaitu dubstep, chiptune, dan cloud rap dan ada juga yang menyebutkan bahwa genre ini adalah musik experimental yang membawa tema pop ke parodi musik dengan beberapa nada dance atau elektronik yang dimana elemennya yang banyak diperdengarkan adalah suara elektronik scene yang bubbly pitch vocal yang extreme distortion atau glitch tracks yang crowded atau rame banget gitu ya dan penekanan pada sound feminim dan cute gitu tentu kalian yang udah ngedengerin suara-suara Hyperpop ala-ala anime gitu atau suara-suaranya Noya Clarissa gitu suara pasti kalian udah bisa dibilang tau lah bagaimana suara feminim dan cuteness di genre ini gitu ya tapi tidak terlepas dari itu Hyperpop bisa dibilang sisi lain dari pop musik yang diparodikan nah genre ini punya banyak karakter dan spektrumnya itu luas banget gitu ya kalau kalian denger suara dan Noya Clarissa mereka aja gak terdengar sangat mirip gitu atau gak terlalu terdengar sama gitu ya apalagi Lil Silit yang beberapa waktu lalu mengeluarkan EP gitu dan musik-musik Hyperpop yang punya sound berbeda juga dari suara dan Noya Clarissa gitu cuy dan memang banyak banget jenis dan ciri khas dari tiap artisnya cuy dari 100 Gags dan Charlie XCX yang Bright Scene dan Bubble Bass sampai Glaive Aldine yang punya Egy Lyrics dan Heartbeat Hyperpop juga sering disebut sebagai musik yang mengusung LGBTQ+, Y2K, Betty Fashion, E-Boy, E-Girl, Anime Core, Riff, Vaporwave dan masih banyak lagi cuy tidak ada yang bisa mendefinisikan secara pasti apa itu Hyperpop selalu ada warna baru, karakter baru yang dihasilkan dari penambahan sebuah elemen ataupun dengan menggambungkan beberapa genre lain dan pada akhirnya akan menghasilkan suara-suara dalam kategori Hyperpop dan kalau kalian mau cari lebih dalam banyak sekali sound baru yang menjadi turunannya si Hyperpop ini cuy terutama di Soundcloud, platform yang membesarkan movement genre ini dan juga beberapa waktu lalu gue menemukan kalau di Jepang itu ada sebuah komunitas yang bernama Starkids yang dimana komunitas ini berisikan artis-artis yang mengusung genre Hyperpop gitu cuy lalu sedikit mengenai sejarahnya gitu ya yang gue dapet dari beberapa media bahwa Hyperpop adalah salah satu genre yang berasal dari skena Nightcore di pertengahan 2000 Nightcore sendiri adalah genre yang berkutat di menaikan pitch dan tempo dari lagu yang sudah ada dan terkenal dengan anime visualnya dan dari informasi yang gue dapet term Hyperpop ini mulai dipakai di kolektif musik asal London yang bernama PC Music yang ditemukan atau dibuat oleh produser Ejiku salah satu fondasi kuat untuk genre ini seiring berjalannya waktu banyak permunculan figur baru di Hyperpop yang menggabungkan genre musik lain dengan influence Hyperpop terutama di platform Soundcloud seperti Saturn yang menggabungkan elemen emo rap hingga Dollywood One dan Kid Trash yang fokus ke Distorted AO8 nah ketika gue mencari informasi tentang Hyperpop ini salah satu wajah yang selalu muncul adalah Sofi seorang produser asal Skotlandia dengan musik-musiknya yang bubbly sayangnya Sofi sudah meninggal secara tragis pada Januari 2021 di umurnya yang ke-34 mungkin dari kalian tidak banyak yang tau Sofi tapi banyak dari kalian pasti tau Charlie XCX quote unquote gue benci pop music, gue mau bikin bad rap music di tahun 2015 Charlie yang sudah pop banget memutuskan untuk membawa influence root musiknya yaitu Rave Music dan menggandeng Sofi sebagai produser yang menghasilkan salah satu proyek bernama Vroom Vroom dan di tahun 2016 Charlie menggandeng Ejiku sebagai creative director untuk proyek-proyeknya dan salah satu proyek mereka yang banyak disebut sebagai blueprintnya Hyperpop yaitu Pop 2 lalu singkat cerita Hyperpop menjadi mainstream setelah Spotify membuat Hyperpop playlist pada bulan Agustus 2019 yang dimana playlist ini dibuat oleh Lizzy Szabo karena kesuksesan album Thousand Gags sebuah debut album dari dua Hyperpop Amerika 100 Gags yang personilnya bernama Dylan Brady dan Laura Les so Hyperpop ini itu bisa dibilang lebih dari genre ya cuy Hyperpop ini adalah sebuah komunitas atau movement gitu dan kadang Hyperpop ini juga sering disebut sebagai Digicore gitu cuy atau kalau mengutip dari kata-katanya Midwest adalah dan itu dia penggalan pendapat dari Midwest mengenai Hyperpop ini sendiri dan rasanya kurang afdol aja gitu cuy kurang pas gitu kalau cuma dapat penjelasan dari gue dan Midwest tadi gitu ya jadi gue sudah mengumpulkan beberapa pendapat langsung dari artis-artis kenalan gue yang menurut gue pas gitu untuk memberikan penjelasan tentang pandangan mereka terhadap Hyperpop so ini dia jadi apa itu Hyperpop menurutku tuh Hyperpop tuh adalah sebuah genre yang paling gue baru denger dan baru menyukai karena di Hyperpop itu lu genre apa sih membahasnya tuh sangatlah luas gitu dari percintaan ada tentang kehidupan ada dan lain-lain pun tapi dari situ juga gue tuh ngerasa kayak Hyperpop tuh merasa punya keunikannya sendiri gitu terutama dari beatnya gitu nah disitu gue merasa kayak Hyperpop tuh tercampur dengan elemen ADM dan elemen thread bergabungan tapi serasa Hyperpop tuh punya ciri khasnya sendiri gitu nah terus yang paling gue apa ya yang gue suka atau elemen yang gue suka dari Hyperpop itu as an artist itu kalau lu di Hyperpop itu lu gak usah juga harus pake vokal asli gitu soalnya gue waktu coba recording pake vokal suara asli gue itu tuh agak kurang pede aja gitu gue juga gak tahu kenapa tapi ya agak kurang pede aja gitu tapi pas gue coba nyanyi pake higher vokal itu enak gitu jadi kayak enak di telinga dan enak di gue sendiri gitu dan gue ya stuck aja buat nyanyi di Hyperpop gitu nah tapi kalau secara elemen gitu as a producer gue tuh liat tuh mereka menggunakan efeknya tuh yang gak biasa gitu jadi kayak kalau di EDM tuh kan ya kayak gitu-gitu di trap kayak gitu-gitu, hip hop kayak gitu-gitu tapi kalau di Hyperpop tuh gak mereka tuh kayak kadang suka di chop kadang suka pake gross beat kayak gitu-gitu jadi kayak aneh tapi kayak boleh juga gitu kayak wow so what is Hyperpop? Hyperpop is just overproduced electronic futuristic music with trap beats behind it with usually the vocals are very high pitched it's hip hop but there's like a hyperness mixed into it it's usually like you give up the vibe of like it's very like it's just upbeat sometimes it's very sad usually the lyrics are consisted of like very sad lyrics talking about like sensitive topics as well usually when you're mixing your vocals in Hyperpop you always want an EQ that eliminates the lows you need a de-esser you need a compressor you need a compressor a good reverb I don't really I don't buy I don't I'm really sorry I don't really use like 3D reverb or like the normal reverbs out there I use Valhalla Supermassive it is a very good reverb I would recommend it you need an EQ another EQ that boosts the mids and a bit of the highs you need your autotune a good autotune out there is Antares autotune it is the best right now and it's the thing that works out for me I use Soundgridizer just like it's like an all-in-one compress OTT like that you add your delay and that's pretty much it and usually people just pitch correct it to create a good sounding vocal hello nama gue Joshua dan bisa dibilang gue bikin hyperpop tapi gue sendiri kurang suka sama term hyperpop jadi kadang kalo misalnya orang nanya gue bikin lagu apa gue cuma jawab gue bikin lagu aja gue juga gak tau generenya apa tapi ya kemarin gue ditanyain definisi sendiri gue tentang hyperpop hyperpop itu apa dan menurut gue hyperpop itu adalah sebuah genre dimana isi lagunya itu sangat fully experimental dan gak ngepeduliin rules di music production dan juga menurut gue mau lagunya sun taste atau slow atau mungkin hype temponya cepet gitu asalkan sound selectionnya sound designnya terus bunyi-bunyinya aneh dan jarang didengar menurut gue menurut gue itu tuh hyperpop dan juga yang gue denger itu di hyperpop mostly orang-orang nge-pitch vokalnya ke atas jadi kayak cewek gitu dan ada juga sih orang yang gak nge-pitch sama sekali dan makin kesini gue juga banyak denger orang-orang yang nge-pitchnya itu justru ke bawah jadi suaranya lebih berat jadi kayak ya lebih berat aja sih tapi gue sendiri dalam mixing vokal gue sangat simple gue biasanya cuman ngasih kayak EQ reverb delay compressor autotune de-esser pokoknya yang ya yang esensial buat vokal aja lah dan biasanya mulai aneh itu kalo di layering vokal gue di layering vokal gue mixingannya sama bukan sama sih mirip sama yang kayak main vokal gue tapi biasanya gue kasih tambahan plug-in kayak emoto pitch sama little alter boy buat pitching vokal di di layernya jadi ya gitu aja dari gue thank you hello my name is Dulai I make a little bit of hyperpop myself I guess my definition of hyperpop is like it's like EDM and like I guess trap-ish it's like combined with pop so like basically let's just say EDM and trap made a baby and then they made another baby with pop and then you get the statistic child boom hyperpop you know so around my experience making hyperpop I think I kinda noticed that there are different types of variations of hyperpop so like you got the sad emo type stuff the more hype type hip-hop rap stuff then you got that that more almost pure EDM type stuff and that cute stuff you know with the cute melodies and stuff yeah so like my my mix for my vocals has changed like over time and like I guess the plugins I use are you know basic EQ reverb delay compression and for like the more specific stuff like auto-tune I used like I think it was like Antara 7 and then like M Auto Pitch I don't know for for more like breathy stuff I used fresh air I guess that's really all I guess this is my take on hyperpop and stuff yeah bye so gimana pendapat kalian guys tentang genre hyperpop ini yang sering digadang-gadang sebagai the future of pop walaupun kedengarannya sekarang memang sudah seperti itu gitu ya tapi kalau kalian punya pendapat lain atau mau nambah-nambahin bisa langsung tulis aja di komen dan setelah kalian menonton ini apa mungkin kalian tertarik untuk menikmati musik-musik hyperpop atau malah berniat untuk mencoba dan membuat musik-musik dengan sound-sound hyperpop so thank you guys for watching thank you juga buat orang-orang yang sudah berpartisipasi di video ini gue Widyah i.k.a.jix hope music could save your life musik ke effet musik ke whistle